Salam Damai Sejahtera Semoga kita tetap sehat Tuhan memberkati kesetiaan dan ketaatan kita Melaksanakan protokol kesehatan Renungan kita bertemakan Mengasih Tuhan dan Sesama Yang mengacu kepada firman Tuhan Yang terdapat dalam surat 1 Yohanes pasal 4 Ayatnya yang ke-20 Yang mengatakan demikian Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Seorang telah belajar agama selama 10 tahun Bernama Seno Dan dia merasa sudah siap untuk menjadi guru Tetapi sebelum Ia pergi mengunjungi akan guru yang terkenal Nan In namanya Dia pergi ke rumahnya Dan di depan pintu dia melepaskan sepatunya Kemudian dia mendengar pertanyaan Dari dalam guru Nan In Mengatakan Apakah kamu sudah melepaskan sepatu kamu Seno merasa tersinggung Sebab sebetulnya itu sesuatu yang sudah biasa ia lakukan Namun dia menjawab Guru Saya sudah melakukannya Saya juga tahu sopan santu Lalu guru Nan In bertanya lagi Apakah kau tahu Dimana kau meletakkannya Apakah di tempat yang telah tersedia Tergejut Seno mendengar pertanyaan itu Lalu dengan jujur dia mengatakan Saya tidak memperhatikannya Lalu guru Nan In mengatakan Menghafal butir-butir ajaran agama adalah mudah Bahkan mempelajari Mengingatnya dan melafalkannya Akan tetapi Memberlakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Memang tidaklah mudah Sobat lansia Yang dikasih Tuhan Banyak orang Merasa sudah beragama dengan baik Karena mengasihi Tuhan Dengan rajin Melaksanakan ritual Beribadah Berdoa dan membaca Alkitab Namun dalam kehidupan Keseharianya Seringkali dia melupakan Akan sesamanya yang membutuhkan pertolongan Bahkan Mengecewakan akan saudaranya Yang membutuhkan juga pertolongan Demi untuk mendapatkan surga Memang Inilah Tantangan besar Bagi orang yang mau beragama dengan baik dan benar Itulah Pesan firman Tuhan tadi Dari 1 Yohanes 4 Ayat 20 Bahwa Tidak mungkin Orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan Dengan tidak mengasihi sesamanya Bukankah Hukum yang utama Dan yang pertama mengatakan Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan yang kedua yang sama dengan itu Ialah Hendaklah kamu mengasihi sesamamu Seperti dirimu sendiri Maka untuk membuktikan Bahwa kita betul mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan Yang ada di surga Kita harus mewujudkannya Dengan mengasihi Akan sesama kita Kita melakukan perbuatan baik Dan menolong Mereka yang sedang Membutuhkan pertolongan Mari kita berdoa Tuhan Tuhan Allah Bapak kami di surga Tolong Kuatkan kami Dan mampukan kami Untuk Memperlakukan Kasih kami kepada Bapak Yang tidak kelihatan Dengan mengasihi Sesama kami Melakukan perbuatan baik Menolong Mereka yang sedang membutuhkan Puji syukur Demi Kristus Tuhan Juru selamat hidup kami Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!